Lipang Kompas mengatakan bahwa Prabowo Gibran 59,59, 60% Halo teman-teman, ketemu lagi dalam program Warung Baca Ritawo Hari ini kita coba akan menyampaikan situasi terkini terkait dengan Pilpes Dan lebih fokus kita akan melihat hasil quick round yang sudah terjadi Nah, hasil quick round adalah hasil yang dapat dipercaya Dan mudah-mudahan itu menjadi referensi untuk ke depan buat kita Untuk mengatakan siapa presiden tahun 2024 sampai 2029 Nah, teman-teman, kita sudah bisa melihat hasil sementara Pilpres ya Sementara kita akan coba fokus di Pilpres Kita bisa melihat juga secara manual ya ketika kita ke TPS Anda ke TPS Saya tadi ke TPS yang ada di Panadu ya Salah satu TPS di Tikala Dan kemudian saya berputar keliling-keliling Tikala Melihat sampai 5 TPS sebagai pembanding Khususnya presiden Lalu saya membandingkan juga dengan hasil quick round ya Perhitungan cepat Nah, ya malam hari ini Sebenarnya kita sudah bisa memastikan siapa yang menang sebagai presiden Ya, saya lagi buka laptop ya Dan melihat juga bagaimana perkembangan yang ada di media sosial Dan bahkan TV-TV mainstream, nasional Ya, kalau sekarang kita lihat ya Posisi sekarang saya lagi rekaman ini Ini ada acara di Ini ya, pernyataan di Salah satu dari Ini Tim pemenangan Prabowo Nah, kita sudah bisa membaca Ya, bahkan kita sudah bisa melihat Di media sosial siapa yang secara quick round ya Menang Ya, Anda harusnya percaya Saya selaku Ya, selaku yang keluar Saya selaku orang yang rasional Itu sangat percaya Karena itu Ya, ilmiah ya teman-teman Nah, Prabowo Gibran menang satu putaran Itu adalah Apa Real ya Real itu Itu bukan Kira-kira Tapi itu real Ya Karena saya sudah mensamping juga ya Sekitar 5 TPS di lingkungan saya Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya Di beberapa media mainstream Bahkan Apa namanya Berita-berita nasional Ya, saya akan bacakan buat Teman-teman semuanya Ya, saya akan baca dari CNBC Indonesia Nah, ini Ternyata memang ya Sudah hampir 60% Ya, ini posting di jam 5 sore ya Jam 5 sore Itu sudah Hampir 60% ya Dan survei membuktikan Ada beberapa Lembaga survei Membuktikan bahwa Prabowo Girban Ibran Itu 59,59% Hampir 60% ya Khususnya Saya lagi fokus kepada Litbang Kompas Nah, Litbang Kompas Mengatakan bahwa Prabowo Girban 59,59% 60% Ya, menang Lalu Yang menurutan kedua adalah Anis Cakmin Cakimin itu adalah 23% Kemudian Gajar Mahmud 16% Secara ilmiah Pasangan Prabowo Girban Telah menang Secara Quick Perhitungan secara ilmiah Dan Saya yakin Itu pengalaman-pengalaman Dari 2004 Sampai dengan 2019 5 tahun yang lalu Itu tidak pernah Meleset Margin error Puri itu 0, sekian Jadi kalau margin error Satu saja Sebenarnya Kalau dari Litbang Kompas Maka Ya Itu pasti Di sekitar 58% Ya, data masuk ya Sudah sekitar 55% Sampai jam 6 Sore tadi ya Dan ini memang Buat biasa sekali Ya, CNBC Memuat tentang Hasil hitung cepat Dari Kompas Jadi itu teman-teman ya Yang boleh Kita diskusikan Dalam program Warung Baca Rita Bahwa Ayo Kita Realistis Dan melihat Apa yang Di posting Di sosial media Itu adalah Faktor-faktor pendekatan Untuk melihat Siapa yang menang Walaupun Kita harus menunggu Hasil perhitungan Secara manual Dari Kepi Terima kasih Sampai jumpa Pada program Warung Baca Rita Berikutnya Sampai jumpa